Halo sahabat kreatif, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel Bimo Pertapan yang membahas tentang seputar porang dan juga konten menarik lainnya. Nah teman-teman, porang sekarang bukanlah hal yang tabu buat kalian semua. Tentunya kalian udah tau banget kan tentang prospek tanaman porang yang tentunya saat ini sedang viral dan diburu oleh berbagai kebanyak kalangan. Karena keuntungan dalam penanaman porang ini saat ini sangat menjanjikan. Dalam penanaman tentunya membutuhkan benih dan sekarang saya ingin membahas tentang penyimpanan benih porang yang berasal dari kata. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman tau tentang apa itu porang. Nah teman-teman, jadi benih porang ini ada tiga macam. Yang pertama ada bunga atau biasa disebut dengan pupil, kemudian kata dan juga umbi. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas satu persatu. Dan sekarang mari kita bahas tentang bagaimana cara menyimpan benih kata porang. Jadi porang yang udah dorman, tentunya katanya harus diambil dan disimpan untuk benih di musim berikutnya. Buat teman-teman yang belum tau kata porang, bisa simak di video saya sebelum-sebelumnya. Sebelum kata disimpan, tentunya ketika si kata ini baru diambil dari kebun, pastilah mengandung kadar air yang sangat tinggi. Jadi jika langsung disimpan, maka ia mudah rusak. Dan sebelum disimpan, kita harus menjemurnya dan memastikan kadar air yang ada dalam kata ini sudah berkurang. Sehingga ketika disimpan nanti, aman dan tidak rusak. Media untuk menyimpan si kata ini bisa dibuat secara sederhana, yaitu dengan cara membuat rak yang beralaskan kawat. Tapi kalau di tempat kita, disini cukup menggunakan bambu yang dibentuk menyerupai rak untuk menyimpan si kata ini. Karena bambu disini dijangkau sangat mudah ya teman-teman. Tapi kata bapak, ada cerita khusus bagi orang Jawa menyimpan penih di atas bambu. Wow, apakah cerita ini? Oke, jadi penyimpanan kata ini harus dibastikan aman ya teman-teman. Karena masa panen ke masa tanam ini cukup lama. Berkisar sekitar 5 bulan. Wow, lama juga ya. Yang jelas, ketika menyimpan kata usahakan jangan di tanah. Misalpun ada yang nyel, harus disimpan di tanah ya. Terserah, risiko tanggung sendiri. Tapi yang jelas, usahakan menyimpan untuk di atas atau bebas dari tanah. Karena terkadang tanah lembab sehingga menyebabkan si kata ini berjamur dan rusak. Sayangkan teman-teman, mahal-mahal benihnya terus rusak. Nah, sedikit gambaran menyimpan benih kata ini semoga dapat menginspirasi buat teman-teman semua. Mungkin cukup sampai disini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan bosen-bosen untuk dukung terus channel 5 Pertapan. Dan sampai ketemu di lain video.